Namanya kalau Kementerian ATR dan BPN selalu dipantau oleh publik melalui teman-teman media sekalian, harusnya menjadi pelecut semangat kita untuk bekerja dengan baik, melayani masyarakat secara profesional, tegas tapi humanis. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono membuka rapat pimpinan jajaran pejabat Kementerian ATR BPN di kantor pusatnya, Jakarta, Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Berdasarkan pantauan langsung kompas.com, Ahaye tiba di kantor pusat Kementerian ATR BPN, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada pukul 9.31 waktu Indonesia Barat. Ahaye menggunakan mobil dinasnya dengan plat nomor kendaraan RI41. Dalam sambutannya, Ahaye memberikan arahan pembahasan rapat kepada Sekjen, Irjen, dan Dirjen Kementerian ATR BPN. Hal ini mengingat Ahaye yang harus langsung bertolak ke Sulawesi Utara memenuhi panggilan Presiden Jokowi untuk menghadiri peresmian Bendungan Lola. Saya sudah pesan ke Mas Wamen dan juga Pak Sekjen, tolong tetap dijalankan rapim ini, saya ingin mendapatkan resumi yang jelas, ucap Ahaye. Dirinya juga meminta jajaran Pejabat Kementerian ATR BPN untuk mencatat hal penting yang harus dibahas. Yang jelas ada beberapa hal, mohon dicatat ya. Pertama isu utama dan program-program yang tengah dijalankan oleh masing-masing Direktorat Jenderal secara spesifik. Selain menghadiri peresmian Bendungan ini, saya juga merencanakan untuk menyerahkan sertifikat. Kita upayakan menyerahkan sertifikat, tentu ada yang bisa segera kita serahkan sehingga saya juga bisa berdialog dengan masyarakat, kata Ahaye. Terima kasih. Mas Menteri kiri, kiri, kiri. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia